Intro Kemudian yang berkaitan tentang masalah tahdir Tahdir Itu bukan sekedar Orang mampu atau tidak Mampu Tapi tahdir itu ada dua Dikatakan oleh para ulama Objek yang ditahdir itu ada dua Ada objek perbuatan Ada objek pelaku Objek yang perbuatan Itu tidak diragukan Semua orang Atau semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau dilarang oleh Rasulnya Harus ditahdir Semua perbuatan Karena perbuatan itu tidak Mengganggu Ketika kita mentahdir perbuatan itu tidak mengganggu siapa-siapa Iya kan Saya mengatakan Jangan mencuri Mencuri itu haram Ada orang yang terusik Pencuri sendiri juga tidak apa-apa Ya terserah Iya kan Pencurinya sendiri juga mengakui itu Haram Seperti itu Jangan korupsi Jangan ini Jangan koruptornya juga Diam saja Tidak mungkin dia marah Jangan bilang jangan korupsi Tidak Itu perbuatan Sekarang Menghukumi orang Makanya kayak bid'ah Kita mentahdir bid'ah Maka Semua tahdir bid'ah Tidak ada masalah Tidak perlu ada Di dalam hal ini Tidak perlu kita menjaga perasaan orang Tidak Karena tidak berkaitan dengan Orang Berkaitan dengan perbuatan Yang kedua adalah Mentahdir Orang Individu Yang melakukan Maka disini Dilihat Karena maksud daripada tahdir itu Dikatakan oleh Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Di dalam kitab Minhajul Nubuwah En Minhajul Sunnah Di dalam kitab Minhajul Sunnah Beliau mengatakan Maksud daripada Tahdir Itu adalah Dia adalah sarana Daripada Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Sejauh mana Efektivitasnya Di dalam membuat orang Jera Dari perbuatan Perbuatan dia Maka ketika itu Bermanfaat Dan efektif Maka disitu Disyariatkan Ketika tidak ada Efektivitasnya Dan justru Menjadikan Orang itu Semakin Berlomba-lomba Di dalam Kejelekan Maka Berarti Hilang Tinggalkan Tahdir Berubah Menjadi Taklif Pendekatan Pendekatan Bukan lagi Tahdir Karena Kalau kita Mentahdir Sama saja Kita mengharamkan Orang dari Da'wah Sama saja Kita mengharamkan Orang dari Da'wah Tahdir Makanya kita Bedakan Tahdir Perbuatan Tadi Pasti Tidak Tapi orang Dilihat Efektifitasnya Dilihat Efektifitasnya Ketika Dia efektif Bisa menjadikan Orang Jera Iya Tapi kalau orang Ditahtir malah Tidak Jera Malah Menjadi Jadi Tidak Disini Dalam posisi Seperti ini Lebih baik kita Pendekatan Yang dinasihati Dengan 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 Baik Didekati Hatinya Maka Itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Disamping Dipandang Kuatnya Sunnah Dan kuatnya Bid'ah Ketika Sunnah kuat Insya Allah Efektif Ketika Sunnah lemah Yang kuat adalah Bid'ah Berarti Kita Mengkebiri Diri kita Sendiri Kita Mentahdir Orang Sekarang Ahlu Sunnah Cuman Lima Orang Kemudian Semua Orang Ditahdir Di kampung Itu Semuanya Dak Boleh Ketemu Sama Semua Kita Namanya Membatasi Diri Kita Sendiri Memboykot Bukan Mereka Yang Ditahdir Tapi Kita Yang Tertahdir Sendiri Seperti Itu Maka Dari Itu Dalam Keadaan Seperti Ini Tidak Dikatakan Syekh Islam Tidak Tahdir Itu Bukan Dilihat Pada Siapa Orang Yang Mampu Tidak Tapi Pada Efektifitasnya Bisa Memberikan Efek Jera Bisa Mengurangi Kemungkaran Bisa Ini Bisa Itu Seperti Itu Tapi Tapi Kalau Tidak Ada Efektivitasnya Tidak Beralih Dari Tahdir Menuju Ta'lif Yang Ta'lif Al-Qulub Wallahu Ta'ala A'lam Siapa Yang Mentahdir Mentahdir Orang Orang Yang Punya Kewenangan Terutama Sekali Kalau Di Antaranya Kekuasaan Yang Pertama Kekuasaan Seperti Yang Terjadi Pada Masanya Umar Ibn Ibn Khotob Iya Karena Tugas Daripada Negara Itu Adalah Melindungi Agama Melindungi Agama Ketika Orang Ada Orang Yang Ingin Merusak Atau Tanpa Sengaja Dia Membuat Kerusakan Di Dalam Agama Maka Negara Harus Bergerak Di Dalam Hal Itu Memberikan Tahdir Yang Kedua Adalah Para Para Ulama Dan Ulama Ini Seperti Yang Tadi Kita Sebutkan Dia Harus Melihat Situasi Dan Kondisi Apa Yang Terjadi Di Saudi Tentunya Tidak Akan Sama Dengan Apa Yang Terjadi Di Indonesia Di Saudi Mayoritas Adalah Sunnah Sehingga Sehingga Ketika Kita Mentahdir Di Saudi Ketika Ulama Itu Mentahdir Efektif Secara Spontanitas Orang Yang Tertahdir Itu Akan Rujuk Berusaha Untuk Rujuk Berusaha Untuk Ini Karena Pengaruhnya Ulamanya Pengaruh Daripada Masyarakat Yang Memang Menghormati Semua Tapi Di Negara Kita Yang Mualitas Sebaliknya Iya kan Maka Yang Kita Utamakan Adalah Tadi Pendekatan Taklif Apalagi Di antara Kita Kadang Yang Terjadi Itu Sebenarnya Masalah Bisa Diselesaikan Tapi Karena Sudah Terlanjur Tahdirnya Keluar Duluan Sehingga Susah Diselesaikan Susah Jadi Yang Membuat Susah Itu Karena Tahdirnya Didahulukan Coba Saya Berulang Kali Menyelesaikan Permasalahan Itu Dari Kesamaan Untuk Mencari Perbedaan Jadi Caranya Saya Sama Anda Ini Sama Di Dalam Agama Sama Di Dalam Berdalilkan Al-Quran Dan As-Sunnah Sama Berdalilkan Kita Itu Mengikuti Pemahaman Salafus Soleh Kita Sama Di Dalam Hal Ini Kita Sama Di Dalam Hal Ini Semua Sama Sampai Kita Urut Ternyata Kita Bedanya Di Di Sini Pada Permasalahan Yang Beda Jangan Sampai Yang Beda Tadi Menjalar Kepada Yang Sudah Kita Samakan Baru Kemudian Di sana Diadu Argumentasi Anda Mengatakan Apa Anda Mengatakan Demikian Apa Dalilnya Dalilnya Ini Pendalilannya Apa Siapa Ulama Yang Berdalil Seperti Anda Iya Kan Di Uji Semuanya Saya Mengatakan Seperti Ini Dalilnya Saya Ini Ketika Tidak Ketemu Berarti Memang Ulama Dari Dulu Sudah Berbeda Kalau Demikian Adanya Ulama Dulu Saja Tengkar Kenapa Kita Tengkar Ulama Dari Dulu Tidak Tengkar Kenapa Kita Tengkar Kalau Kita Tengkar Kan Konyol Namanya Kan Enak Bukan Seperti Yang Dilakukan Oleh Khawarij Khawarij Manhaj Adalah Berangkat Dari Perbedaan Kamu Sama Saya Beda Manhaj Sudah Langsung Dihukumi Seperti Seperti Kalau Kamu Berkata Seperti Itu Berarti Kamu Begini Kalau Kamu Begini Berarti Kamu Begini Kalau Kamu Begini Berarti Kamu Begini Terus Diurut Sampai Permasalahan Yang Sebenarnya Sudah Sepakat Diantara Keduanya Menjadi Itulah Manhaj Khawarij Itu Manhaj Khawarij Dan Khawarij Matematikanya Begini Orang Salah Sama Dengan Dosa Orang Dosa Harus Dihukum Harus Ditahdir Manhaj Khawarij Salah Sama Dengan Dosa Dosa Sama Dengan Hukum Hukum Sama Dengan Ditahdir Padahal Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Ida cita Hadal Hakim In Asaba Falahu Ajron Wa In Akhtoa Falahu Ajron Wahid Wah Hato'uhu Maghfur Coba Manhatnya Rasul Kalau Seorang Itu Memenuhi Kriteria Untuk Berijtihad Dia berijtihad Kalau Bener Dia dapat Dua Kalau Salah Dapat Pahala Satu Salahnya Kemana Diampuni Oleh Allah Orang Khawarij Dimana Di dalam Hal ini Dia Tidak Bisa Mengatakan Orang Yang Salah Dapat Pahala Tapi Dia Mengatakan Orang Yang Salah Pasti Dapat Dosa Hukuman Orang Yang Dosa Harus Ditahdir Makanya Ini Manhat Daripada Orang Khawarij Manhatnya Orang Khawarij Seperti Seperti Makanya Tadi Kita Bilang Kadang Diantara Kita Tidak Faham Tentang Metodologi Untuk Memenikapi Perbedaan Perbedaan Itu Harus Diurut Dari Kesamaan Sampai Ketemu Bedanya Dimana Jadi Ketika Kita Mengurut Dari Kesamaan Ini Kita Tidak Lagi Kembali Ke Belakang Tapi Kalau Kita Dari Perbedaan Kemudian Kita Menjurut Sesuatu Yang Sebenarnya Kita Tidak Berbeda Sehingga Susah Susah Untuk Ditemukan Kenapa Karena Sesuatu Yang Tidak Berbeda Kita Anggap Berbeda Dengan Dasar Perbedaan Tadi Inilah Kesalahan Yang Manhat Yang Kebalik Tapi Ya Seperti Itu Kadang Kadang Orang Yang Bodoh Tidak Menyadari Kalau Dirinya Bodoh Inilah Fitnahnya Kadang Fitnahnya Di Disitu Tetap Saja Ia Merasa Bahwasannya Dia Itulah Yang Paling Konsisten Padahal Tidak Demikian Lihat Para Ulama Ulama Apakah Mereka Suka Bertengkar Cepat Sheikh Bin Bas Sheikh Al Al Bani Sheikh Muhammad Ibn Salil Uthaymin Sheikh Semua Masyaikh Tidak ada Yang suka Bertengkar Hanya Khawarij Yang suka Bertengkar Memang Khawarij Di mana-mana Suka Suka Tengkar Dan Orang-orang Yang Memakai Manhat Khawarij Tapi Kalau Manhat Ahlu Sunnah Wal Jama'at Tadi Walaupun Berbeda Menghargai Perbedaan Kalau memang Itu Perbedaan Itu Didasarkan Atas Dalil Dalil Iya kan Masing-masing Punya Dalil Ulama Terdahulu Sudah Ini Ijtihad Tidak ada Dosa Disitu Dosa Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang ada Adalah Pahala Antara Dapat Dua Atau Dapat Satu Enak Kan Damai Tenang Maka Dari itu Kita Disitulah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Memiliki Sikap Yang Lebih Lebih Baik Wallahu Ta'ala Atlam